Kita lebih kepada seperti apa sebenarnya potensi pergerakan rupiah di tengah kondisi eksternal yang saat ini terjadi? Mungkin saya ingin mengomentari dulu kondisi global saat ini. Kalau kita lihat data perkembangan dari minggu ke minggu, sebelumnya kita menyaksikan sendiri data yang keluar di dua pekan lalu, yaitu data industrial, indeks manufaktur di US, dan indeks jasanya. Itu menunjukkan adanya kemerosotan. Jadi indeks manufakturnya itu turun ke-47, karena indeks itu kalau sudah di bawah 50 menunjukkan memang industri mengalami kontraksi. Sementara jasanya juga terus menunjukkan penurunan. Nah, data itu merupakan titik terendah sejak tahun 2018 sama juga dengan tahun 2009. Artinya, sebetulnya banyak analis yang melihat dan kami melihat juga bahwa dampak trade war ini sudah masuk ke wilayah ekonomi AS sendiri. Nah, tadi atau kemarin malam, kemarin pekan lalu, bahwa data lagi keluar, unemployed rate-nya turun ke 3,5%, kemudian non-prime payroll-nya juga naik. Memang pasarnya bereaksi, tetapi kalau kita lihat, hiring yang banyak dilakukan di US sekarang adalah adanya penambahan untuk tenaga kerja di sektor publik atau government employee. Jadi, kalau kami lihat, sekarang pasar sudah bergeser yang tadinya melihat ekonomi US cukup solid. Nah, sekarang kelihatan ada view mengenai arah ke arah perlambatan yang cukup signifikan. Makanya, anggota FOMC sekarang yang tadinya hokis, sekarang mulai ada beberapa juga yang dovis. Market juga ekspektasi adanya kemungkinan penurunan kalau tidak Oktober di Desember. Memang view-nya masih berbeda dengan Fed kalau kita lihat dot plot-nya. Nah, tapi kalau kita lihat respon dari pasar, terutama dolar, yang tadinya DXY, sempat ke 99,2% dan memberikan tekanan terhadap mata uang di seluruh dunia. Sekarang turun lagi ke 98, jadi kami yakin sekali bahwa dolar yang menguat, yang dikhawatirkan tadinya menguat, itu akan kembali bisa at least tidak melemah lagi terlalu tajam. Sehingga kami optimis ini bisa memberikan dorongan positif bagi rupiah untuk setidaknya bisa bergerak stabil. Kita saksikan dalam beberapa hari terakhir, misalnya rupiah menguat lagi ke 14.130 di akhir pekan lalu. Bahwa ada pelemahan sekarang ditutup di 14.155, ya ini merupakan mekanisme pasar. Kita harus terbiasa melihat fluktuasi kurs yang bergerak dalam kisaran yang memang cukup terjaga.